Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang Jalur daripada Relai kaki 4 dan relai kaki 5 Jalurnya kemana saja Simak sama-sama videonya tetap di JJ Channel Mantap Sebelum lanjut ke video ini Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan tekan tombol loncengnya Selamat menonton Ini dia yaitu Jalur-jalur daripada Relai kaki 4 dan relai kaki 5 Ataupun yang disebut relai kaki 4 Yaitu relai utama Yaitu warna hitam kecil Kaki 4 Yaitu dia sebagai fungsi relai utama Kalau yang besar warna biru ini adalah Yang kaki 5 adalah relai pengisian Ataupun relai starter Ada pun jalur daripada Relai kaki 4 dan relai kaki 5 Sebagai berikut Di sini Untuk relai kaki 4 sendiri Yaitu pada gambar ini Seperti ini Ini adalah gambaran daripada relai kaki 4 Yang bila mana Yaitu kabel warna hitam Ini saya beri kabel warna hitam Ini hijau Hijau Liris Putih Ground Apa namanya Green dan white Kalau hitam ini black Black Saya nak paham bahasa inggris sebenarnya Yaitu Kembali ke relai utama Yaitu Ketika disini relai utama Aktif Yaitu dapat tegangan dari Yang pertama Masanya dari ECM Disini Arus negatifnya Dan arus positifnya Yaitu kabel hitam Dari output kontak Menuju ke relai Yang 85 Lanjut Bila ada tegangan Yaitu Antara 85 dan 86 Mendapatkan positif dan negatif Maka relai utama disini Akan bekerja Yang akan mengaliri Arus listrik Menuju Input 12 12 volt menuju coil Injector A pom Ataupun disini Menuju Head lag Head itu kepala Lag itu bercahaya Lamp Apa ya Ondasing bercahaya Kepala yang bercahaya Iku Iku Bosho jawa Ya Bahasa inggris Iku Head lag Lampu Menuju Lampu depan Terus Yang Ketiga ini Tail meter Menuju horn Menuju bell Intinya Yang dari relai Utama ini aktif Maka Arus 12 volt ini Akan mengaliri Semua Daripada fungsi Injector Coil Baik Injector Ataupun Full pom Ini dia Agak sedikit pilek Sebenarnya Habis kondangan Sering minum es Mana tadi ini Relai Nah ini Lanjut Ini yaitu Relai Kaki 4 Disini Warna hitam Ini adalah 8586 nya Nah apabila Disini ada Sinyal masa Dari ECM Dan ini ada Arus positif Dari output Kontak ketika Kontak kita Uncontact Klik Nah Maka disini Yang terjadi Disini yaitu Relai ketiga Tiga nya Ini akan aktif Ini Nah ini Gambarannya Di belakangnya Apabila Relai utama Ini aktif Maka Relai tiga Ini Dia ikut aktif Semua Yaitu Dari Injector Pom Headlight Terus Tailmeter Horn Namai Bell Nah itu Dia aktif Semua Kalau Relai utama Ini tidak Bekerja Maka Daripada Fungsi Disini Tidak Akan Bisa Ikut Bekerja Juga Banyak Kebanyakan Daripada Ketika Injector Tidak Bekerja Ataupun Pom Tidak Mendengung Yaitu Kita tinggal Cek Daripada Relai utama Kalau disini Sudah ada Arus 12V Maka Kita tinggal Cek Masanya Biasanya Ini dari Masa ECM Ini dia Sering putus Ataupun Sering putus Di Dalam ECM Maka Kita bisa Mendapatkan Menambahkan Langsung Disini Hijau Liris Putih Dengan Menggantinya Ke Masa Bodi Motor Langsung Jadi Ketika Kita Kontakt On Disini Kan Nunggu Sinyal Masa Dari ECM Kalau Sinyal Masanya Disini Error Mungkin Kita bisa Akalin Dia Dengan Masa ECM Masa Bodi Langsung Ketika Dia Disini Bekerja Maka Daripada Screen 3 Ini Dia Akan Fungsi Berbeda Dengan Screen 2 5 Ampere Ini Yaitu Screen Main Ataupun Echo Ataupun Backup Dia Sudah Ketika Contact Off pun Dia Sudah Menyala Ataupun Mendapatkan Stepway Arus 12 Volt Berbeda Dengan Screen 3 Ini Sebelum Relay Utama Bekerja Dia Sudah Dia Belum Mendapatkan Arus 12 Volt Dari Relay Utama Ini Kita Pakai Contohnya Kita Putar Skala DC 12 Volt Nah Disini Kita Beri Tegangan Disini Positif Dan Negatif Oke Dia Saya Beri Tegangan 12 Volt Kita Cek Dulu Disini Apakah Avon Bekerja Oke Dia Nyala Lanjut Kita Tempelkan Disini Arus Positif Kabel Warna Hitam Ini Untuk Mengaktifkan Relay Utama Bisa Dilihat Disini Dia Belum Mendapatkan Arus 12 Volt Bisa Dilihat Dia Tidak Nyambung Mas Yan Ketika Kita Beri Input Positif Dan Negatif Nah Ini Negatif Relay Nah Bisa Kedengaran Disini Relay Bekerja Cetik Cetik Nah Ketika Disini Mendapatkan Sumber Arus 12 Volt Maka Maka Yang Terjadi Disini Adalah Nah Dia Akan Mendapatkan Arus 12 Volt Disini Ketiga Tiga Sekering Disini Akan Mendapatkan Tegangan 12 Volt Dari Pada Relay Utama Ketika Kita Off Disini Nah Disini Tidak Ada Tegangan Kita Ulangi Lagi Kita On Lagi Disini Ada Arus 12 Volt Yang Masuk Ketika Relay Ini Bekerja Jadi Apabila Teman Teman Mendapatkan Kasus Ini Injektor Tidak Bunyi Kita Cek Dulu Jalur Daripada Relay Utama Ataupun Relay Ini Masih Bagus Atau Tidak Oke Ini Tentang Daripada Relay Kaki 4 Yang Tadi Dapat Input Negatif Dari ECM Dan Yang Satunya Mendapatkan Input Positif Dari Output Kontak Untuk 12 Volt Sendiri Yaitu Dia Berasal Dari Scring Main 25 Amper Sebelum Dia Disalurkan Kepada Scring 10 Amper Yang Ketiga Ini Ini Jalur Jalurnya Saya Cabut Nah Ini 85 86 Arusnya Harus Ada Positif Dan Negatif Terus Yang Disini Standby Arus 12 Volt Dari Scring Utama Apa Scring 25 Amper Langsung Dari Volt Aki Tapi Melalui Scring Dulu Lanjut Dia Akan Mengaliri Daripada Relay Yang Ketiga Ini Ini Daripada Relay Scring Utama Ini Fungsi Utama Relay Kaki 4 Ada pun Yang Relay Kaki 5 Disini Adalah Sebagai Stutter Dan Sebagai Pengisian Apabila Mengalami Gejala Stutter Tidak Bisa Kita Cek Dulu Relay Ini Berfungsi Ataupun Tidaknya Lalu Kita Cek Juga Jalur Jalurnya Untuk Jalur Yang Relay Kaki 5 Sudah Ada Di Penjelasan Saya Sebelumnya Di Video Tentang Jalur Kelistrikan Daripada Various 125 ACG Saya Sudah Menjelaskannya Jadi Intinya Ketika 12 Volt Ini Relay Ini Bekerja Maka Arus 12 Volt Ini Mengaliri Daripada 3 Sekring Untuk Injektor POM Dan Lain Lain Oke Untuk Yang Kaki 5 Saya Jelaskan Sebentar Relay Kaki 5 Yaitu Disini Dapat Juga Positif Dan Negatif Yaitu Positif Dari Output Kontak Kabel Warna Hitam Dan Negatif Dari Tombol Stutter Yang Dikelola Oleh ECM Oke Demikian Daripada Penjelasan Singkat Saya Tentang Jalur Daripada Relay Utama Kaki 4 Yang Melewati Dari Aki Ketika Relay Utama Bekerja Menuju Ke Coil Injektor POM Terus Daripada Headlack Horn Dan Lain Lain Salam Dari JJ Channel Semoga Ilmunya Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Di JJ Channel Mantap Ketika